assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas ulang masalah lipro balance charger imax B680 Watt karena waktu saya membahas ini pertama kali dapat masukkan dari beberapa teman yang saya rasa cukup bagus sebagai informasi yaitu pertama dari Aditya Budiman bahwa imax yang ori kardusnya berwarna putih bukan warna hitam jadi ini saya beli yang warna hitam jadi saya juga yakin ini pasti KW karena harganya paling murah yang asli jadi ini harganya 180 yang kardus putih harganya bisa 600 ribu artinya tiga kali lipat kemudian dapat masukkan juga dari hidetek bahwa lebih bagus menggunakan Turing dan GT lebih baik bisa 7 ampere kemudian salah satu masukan yang bagus juga Wahyu Wibowo menyatakan bahwa dia menggunakan ini sudah lima tahun artinya ini walaupun barang KW dari salah satu komentar yang ada ini cukup layak digunakan dan secara teori akan saya terangkan bagaimana cara menggunakan barang KW agar awet Oke khususnya untuk imax B6 ini pertama Hai terlihat spesifikasinya prinsipnya dia bisa mengukur baterai apa saja termasuk baterai mobil atau motor 12 volt bisa asal kalian memahami apa yang penting dalam mencarter seperti ini spesifikasi inputnya di spesifikasi 10-20 volt dan menggunakan 6 ampere tapi bila kita baca di boxnya kita lihat tulisan di boxnya penggunaan tegangan hanya boleh di 11,18 volt artinya memang ini salah satu kenapa ini KW sudah berbeda dengan spesifikasinya jadi menurut saya untuk amannya kalian gunakan saja tegangan input 12 volt 5 ampere lebih baik lagi 12 volt 10 ampere switching paham ya Bro jadi kalau menurut dusnya ini menggunakan tegangan power supply laptop tapi laptop ini tegangannya tinggi Bro 19 jadi bila kalian menggunakan ini kalian menggunakan input 12 volt 5 ampere atau 10 ampere kenapa 5 ampere bukan 10 ampere karena akan saya sarankan lagi kemudian dalam dalam set arus charger ini kalau bisa jangan melebihi 2 ampere itu sudah saya sangat cepat Bro ini saya sudah mencoba ini dengan kapasitas 2600 mAh ini saya set arusnya di satu setengah ampere lama mencharger kalian perhatikan saya charger dari tegangan terendah yang waktu itu saya ukur sekitar 3 volt sampai karena ini 2s 7,3 ini didapat kapasitas Hai sesuai pengukuran ini Hai sekitar Hai 2000 mAh pada saat tegangan sudah mencapai 7,3 harus mulai turun bukan satu setengah ampere lagi tapi mudah turun 1 ampere sampai 0 dan sampai full ini mengisi sebanyak kira-kira 600 mili ah pada saat mengisi tegangan 3 sampai 7,3 ini membutuhkan waktu hanya sekitar kalian perhatikan hanya sekitar Hai 50 menit sedangkan pada tegangan 7,3 sampai 4 7,4 artinya sampai cut off membutuhkan waktu itu hampir 90 menit Hai jadi saya rasa dengan hasil percobaan saya kalian cukup menggunakan satu setengah ampere saja maksimum atau dua ampere maksimum untuk tipe apa saja paham ya Bro jadi ini agar awet Oh ya yang paling penting yang pasti modul ini walaupun KW mikronya sudah berjalan dengan normal dia bisa mendeteksi apa sesuai dengan spesifikasi hanya saja kemungkinan besar KW ini tidak mampu digunakan untuk arus besar satu itu tidak bisa digunakan untuk arus besar kemudian kedua Hai bila pemasangan baterai terbalik jadi saya rasa ini tidak mampu karena KW tapi jangan khawatir kalau kalian memahami cara kerja ini jadi alat ini yang penting mikronya sudah benar yang lainnya bila terjadi kerusakan kemungkinan besar hanya pada mosfet atau diodanya saja yang lainnya saya kira aman paham ya loh agar awet kemudian charger ini ini positif ini negatif ingat jangan sampai terbalik misalkan saya bicara satu S jadi lambangnya seperti ini jadi ini positif ini yang warna merah negatif Hai dalam mencarger bisa kalian paralel berapapun tapi ingat saran saya pengaturan arus maksimum 2 ampere saja kemudian ini untuk mencek balance artinya ini berlaku untuk 2s sampai 2s 3s 4s 5s dan 6s jadi ini bisa bisa mencarger sampai 6s saya contohkan 2s saja jadi bila 2s seperti ini pemasangannya ini positif negatif dan ini saya sebut saja B Hai jadi kabel tiga ini positif B dan negatif masuk ke text balance yang akan saya tunjukkan apapun baterai kalian misalkan ini 2s kalian bisa tidak menggunakan bisa juga tidak menggunakan balance langsung saja kalian colokkan negatif positifnya jadi tanpa balance nanti jadi akan saya tunjukkan cara settingnya ke Bro saya akan mencoba 2s 7,4 volt lipo jadi kita pilih lipo pilihnya di sini kemudian start karena saya ingin mencoba ini artinya tanpa balance jadi balansnya tidak saya pasang saya pasang kalian lihat jadi kita pilih lipo chart kalian perhatikan ini ada pilihan discharge dengan menekan ini storage kemudian fast balance karena saya akan mencoba tanpa balance saya pilih charge ini bisa kalian coba-coba Bro Oke setelah kita pilih dengan arus maksimum 1 ampere saja kemudian kita cek baterainya dengan cara menekan start sedikit lama ya cek bila seperti ini tidak ada alarm artinya oke ini artinya 2s 2 seri kalian lihat bila kita ingin mencharger tanpa balance tinggal tekan start saya tekan start tekan start mencharger sebesar 1 ampere dengan tegangan 8,35 karena ini sudah penuh pame Bro tanpa balance juga bisa sebetulnya ini yang paling mudah mencharger baterai apa saja bisa baterai 12 volt aki dan motor itu juga bisa oke kemudian menggunakan balance stop dengan menekan stop bila kita ingin menggunakan balance kita pasang balansnya karena ini 2s saya pasang di 2s ini casnya kita pindah ke balance saya tekan back sorry saya tekan back sorry fast saya pilih balance dengan arus 1 ampere ingat Bro maksimum 2 ampere karena ini barang KW kita cek baterainya dahulu dengan cara menekan start sedikit lama sudah dikenal 2seri baru kita tekan start untuk mulai mencharger sudah lipo 2s arus 0,8 tegangan 834 kemudian kalian perhatikan saya tekan deck bila kalian tinggal dalam mencharger ini artinya akan cut off bila sudah mencharger sebanyak 5000 mAh saya tekan deck lagi ini timer jadi bisa ini akan cut off bila selama 120 menit saya tekan deck lagi ini akan cut off bila suhu melebihi 80 derajat celcius jadi ini sudah lengkap Bro jangan khawatir Oke tegangan input juga terbaca tegangan output terbaca kita kembali lagi kalian lihat ini tegangan baterai baterai pertama sudah full tegangan baterai yang seri kedua karena ini hubungannya seri seperti ini anggap ini satu dan dua tegangan juga sudah terbaca paham ya Bro jadi kalau 6s ini akan terbaca semua tegangannya karena ini 2s jadi tegangan baterai pertama dan baterai kedua ingat sekali lagi jangan sampai terbalik yakin ini jadi awet Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh